Kami mencermati pujangan dari Ketua Majelis Tinggi kami, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Bahwa bangsa ini tengah diuji, banyak godaan, karena itu jangan ada yang bermain api, terbakar nanti. Mari selamatkan konstitusi dan demokrasi, mari dengarkan suara rakyat dengan segenap hati kita. Memang saat ini banyak orang takut bicara, banyak yang takut ditangkap jika berseberangan dengan sikap penguasa. Tetapi, tetapi untuk hal-hal yang sangat prinsip dan menyangkut hajat hidup mereka, rakyat masih berani untuk bersuara lantang. Rakyat yang saya temui di seluruh pelosok negeri menolak penundaan pemilu 2024. Jikapun, jikapun pemilu 2024 dipaksakan ditunda, lalu siapa yang akan memimpin kita nanti? Karena, karena sesuai perintah konstitusi, pemerintahan saat ini akan mengakhiri masa tugasnya pada tanggal 20 Oktober 2024. Pertanyaannya begini, apa iya ada PLT Presiden? Apa iya akan ada ratusan PLT anggota DPR RI dan DPD RI? Apa iya akan ada ribuan PLT anggota DPRD Provinsi Kabupaten Kota? Kalau di negara kita ada PLT Presiden dan ribuan PLT wakil rakyat yang berkuasa dan bekerja selama 2 hingga 3 tahun, betapa kacau dan chaosnya situasi nasional kita. Terima kasih telah menonton!